Pelaku berinisial S alias Bagol ditangkap bersama dua penada hasil kejahatannya di kawasan Desa Manonggal, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Bagol merupakan pelaku begal sepeda motor yang kerap menyaruh sebagai polisi ketika beraksi. Tidak hanya berpura-pura sebagai polisi, pelaku juga menggunakan seorang wanita berpura-pura mencari tumpangan untuk mengantar ke suatu tempat di mana pelaku utama sudah menunggu. Ketika pelaku wanita diantarkan korban ke tempat yang sudah ditentukan, pelaku utama kemudian seolah-olah menginterogasi korban dan kemudian melakukan penganiayaan untuk merampas sepeda motor. Kaset Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKPI KD Heri Cahyadi mengatakan, kepolisian masih memburu beberapa pelaku lain termasuk pelaku wanita yang berperan mencari korban. Dari hasil pemeriksaan awal, tidak menutup kemungkinan aksi kejahatan pelaku sudah dilakukan berulang kali. Mengingat kasus serupa tidak hanya sekali terjadi di Kota Medan dalam beberapa bulan terakhir. Para pelaku ini mencari target atau sasaran seorang pengendara sudah motor yang bisa ditumpangi atau di stop oleh perempuan yang merupakan sindikat mereka, kemudian meminta diantarkan ke lokasi yang telah ditentukan oleh kelompok dari para pelaku ini. Sampainya di CKP, perempuan ini langsung turun, dan kemudian keluar para pelaku lainnya untuk langsung melakukan pemeriksaan. Yang berpura-pura sebagai petugas yang pemeriksa, menanyakan kendaraan, selanjutnya melakukan penganiayaan serta mengambil sepeda motor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini terancam akan dipenjara selama 7 tahun, karena dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan.